Kontestasi pemilu kerap memberikan tekanan kepada para calon legislatif yang gagal lolos Kondisi ini pun membuat para caleg rawan mengalami depresi Menyikapi hal tersebut, Rumah Sakit Dr. Hamar Zuki Mahdi Kota Bogor, Jawa Barat Kini membuka layanan konsultasi secara gratis melalui daring bagi calon legislatif yang membutuhkan terapi Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Rumah Sakit Dr. Hamar Zuki Mahdi Rahmi Handayani Saat ditemui antara pada Senin 26 Februari mengatakan Program dukungan psikososial antisipasi melalui hotline service 24 jam atau The Patents 24 Adalah layanan konsultasi gratis yang diberikan bagi pasien yang merasakan cemas berlebihan Depresi jantung berdebar, sulit konsentrasi, gelisah hingga susah tidur Menurut Rahmi, pelayanan dibuka melalui telpon setiap hari Dan layanan pesan daring pada Senin hingga Jumat Pihak Rumah Sakit mengatakan caleg dengan depresi ringan akan diberikan konsultasi dan terapi Melalui layanan telpon oleh petugas Sedangkan bagi yang mengalami depresi berat Akan dirujuk ke rumah sakit terdekat Petugas kami yang sudah dilatih bagaimana cara menangani pasien-pasien dalam kondisi krisis tersebut Latar belakang dari petugas kami itu bervariasi dari dokter Kemudian juga ada dari psikolog atau memang perawat jiwa yang sudah mendapatkan pelatihan khusus Menurut Rahmi, seorang bisa mengalami gangguan jiwa bukan hanya karena satu faktor saja Namun bisa disebabkan faktor biologis, ciri kepribadian, hingga lingkungan Bila dibiarkan tanpa penanganan, depresi dapat mengganggu kualitas hidup, bahkan mengancam nyawa penderitanya Dari kota Bogor, Jawa Barat, Fazal Ilham, kantor berita antara, mewartakan Terima kasih telah menonton